Halo Tendars, Mirsa Sia Fibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi forex EURUSD Fibisius untuk hari ini EURUSD pulih kembali keada 1.0850 di sekitar 1.0874 dalam jam perdagangan sesi Amerika Serikat setelah sebelumnya sempat turun keada 1.0830 setelah terjadi rally, dolar Amerika Serikat sebagai reaksi awal dari keluarnya data employment dari EDP dan PMI jasa dari ESM yang bagus dolar Amerika Serikat mengalami kesulitan dalam mempertahankan kekuatannya kenaikan tajam jirta Amerika Serikat ini didorong oleh keluarnya angka data ekonomi Amerika Serikat yang kuat Laporan dari EDP menunjukkan bahwa employment sektor swasta Amerika Serikat menambah 497.000 pekerjaan pada bulan lalu jauh di atas dari yang diperkirakan sebesar 220.000 sesuatu tanda bahwa pasar pekerjaan tetap sangat tangguh meskipun sikap dovet yang agresif dalam menaikkan tingkat suku bunga hasil PMI jasa dari ESM juga mengejutkan dalam kenaikannya yang meniadakan narasi suram yang menguasai media masa keuangan Menurut survei oleh ESM, aktivitas sektor non-manufaktor ini naik ke 53,9 dari sebelumnya 50,3 dan mengatasi yang diperkirakan kenaikan yang hanya ke 51 Support terdekat menunggu di 1.0820 yang apabila berhasil lewat akan lari ke 1.0770 dan kemudian 1.0725 ESM terdekat menunggu di 1.0920 yang apabila berhasil lewat akan lanjut ke 1.0960 dan kemudian 1.1010 Demikian rekomendasi Forex Euro USD untuk hari ini Semoga bermanfaat bagi Anda Selamat berinvestasi Sukses selalu Salam Tudis Terima kasih telah menonton!